selamat menikmati yang kedua ada becak yang ketiga ada kereta api yang keempat ada delman nah sekarang mana nih transportasi darat yang menggunakan tiga roda yaitu becak nah hari ini kakak akan menjelaskan tentang becak nah adik-adik disini siapa yang pernah naik becak gimana sih bentuk becak tadaaa kakak disini punya gambar becak nah becak itu rodanya ada tiga yang satu di belakang yang dua ada di depan nah adik-adik biasanya kalau naik becak pasti naiknya disini nah supaya tidak kepanasan adik-adik ditutupi dengan payu yang ada disini nah gimana sih tulisan dari becak tulisan dari becak itu berawal dari huruf B nah disini ada tulisan becak B E B C A C K dibaca becak sekarang adik-adik sudah tahu bagaimana bentuk becak besok kakak akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk transportasi lain lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh